Pendekar Lembah Naga, Jilip 24. Begitu tubuhnya ditangkap dan dibawa lari seperti terbang, Sin Leong memandang dan tahulah dia bahwa dia terjatuh ke dalam tangan musuh lamanya. Tadi pada waktu Kim Hang Lee Eun Yeo membunuh tiga orang penyerbu rumah keluargana, dia pun telah mengenal wanita itu dan saking heran dan terkejutnya dia sampai tidak mampu berkata apa-apa. Kini, melihat dirinya ditawan, dia tidak berusaha merontak karena dia pun tahu bahwa dia telah tertotok dan tidak akan mampu membebaskan diri dari cengkeraman wanita yang amat lihai ini. Akan tetapi, sekali ini Sin Leong tidak menjadi marah, bahkan damdiam dia berterima kasih kepada wanita ini. Dia tahu bahwa tanpa adanya wanita aneh ini, tentu Tiong Pek dan Bicu sudah tewas, juga dia sendiri. Wanita aneh ini telah menyelamatkan nyawa mereka bertiga, maka kalau sekarang menawannya bahkan hendak membunuhnya sekalipun, dia tidak akan merasa penasaran. Cepat bukan kepalang larinya Kim Hang Lee Eun Yeo dan dia membawa Sin Leong ke sebuah puncak pegunungan yang tandus dan kering, sunyi bagaikan kuburan. Setelah tiba di atas puncak yang sangat sunyi dan panas, Kim Hang Lee Eun Yeo melemparkan tubuh Sin Leong ke atas tanah. Sin Leong rebah terlentang tanpa mampu bergerak dan ketika wanita itu menotoknya dan membebaskan dirinya, dia pun bangkit duduk dan memandang kepada wanita itu dengan mulut tersenyum dan mati berseri, lalu dia mengelus-elus bagian tubuhnya yang terasa nyari karena luka-luka bekas pukulan lawan dalam perkelahian tadi. Melihat anak itu tersenyum kepadanya, Kim Hang Lee Eun Yeo mengerutkan alisnya. Senyum anak itu demikian terbuka dan sekiranya dia tidak begitu benci terhadap anak ini sebagai putera musuh besarnya, tentu dia tidak ingin mencelakai seorang anak laki-laki seperti ini. Dan sepasang matanya demikian tajam. Uha Hakim Hang Lee Eun Yeo mengusap peluh di dahinya dan diam-diam dia memaki dirinya sendiri mengapa tiba-tiba saja dia merasa begitu lemah. Dia tidak tahu bahwa setelah dia menjadi korban asmara, setelah dia jatuh cinta terjadi perubahan dalam dirinya dan dia sebenarnya mendambakan kehidupan yang damai dan tenteram, jauh dari kekerasan, penuh dengan cinta kasih dan kebahagiaan. Ada sesuatu yang mendorong hatinya untuk hidup akur dan damai dengan siapapun juga, mengajak senyum dan bergembira kepada siapapun juga. Kenapa kau pringas-ringis seperti itu bentaknya marah? Senyum di bibir Sin Leong melebar. Bibi yang baik, engkau telah menyelamatkan nyawa Tiong Pek dan terutama Bicu, karena itu aku merasa girang sekali dan berterima kasih kepadamu. Ternyata engkau bukanlah iblis betina seperti yang selama ini kukira, akan tetapi orang yang gagah perkasa dan baik, yang kadang-kadang berpura-pura jahat dan kejam. Hem, apa maksudmu? Siapa itu Tiong Pek dan Bicu bentak Kim Hang Li Unyu? Tiong Pek dan Bicu adalah dua orang anak yang telah kaselamatkan nyawanya tadi, bibi yang baik. Aku bukan bibimu bentak wanita itu marah. Tentu saja bukan, akan tetapi, ahaha, agaknya engkau tidak suka kusebut bibi. Baiklah, kusebut kau enci juga boleh. Huh, kau anak ceriwis bentaknya lagi dan Sin Leong ini diam saja. Sampai lama mereka berdua tidak berkata-kata, dan wanita itu duduk di atas batu besar, matanya memandang jauh seperti orang melambun. Sin Leong juga memandang kesana-sini. Keadaan amat sunyi dan tiba-tiba Sin Leong melihat betapa tempat itu penuh dengan burung-burung gagak. Ada yang berterbangan di atas dan ada pula yang hinggap di atas pohon, di atas batu-batu. Bulu mereka yang hitam itu mengkilap tertimpa sinar matahari pagi. Hari itu masih belum siang benar, akan tetapi panas matahari telah menyengat. Dia ternyata telah dilarikan selama semalam suntuk oleh wanita itu, wanita yang luar biasa. Luar biasa tanpa disadarinya, kata-kata ini keluar dari mulutnya. Ucapan itu agaknya menyadarkan Kim Hang Lee Un Yeo dari lamunannya. Dia sendiri tidak tahu mengapa akhir-akhir ini dia banyak melamun. Dia terkejut dan menoleh. Apa katamu bentaknya? Sin Leong juga terkejut karena dia sendiri tidak sadar bahwa jalan pikirannya keluar dari mulutnya. Eh, haha, apa? Oh, aku hanya ingin tahu apa yang akan kau lakukan terhadapku, Ancik. Mengapa kau mengajak aku ke tempat yang sunyi ini? Mendadak terdengar bunyi burung gagak. Seekor berbunyi, yang lain lalu menjawab dan mereka berkau-kauk saling bersahutan. Sin Leong merasa seram. Memang bunyi burung gagak selalu menimbulkan rasa seram dalam hatinya, mengingatkan dia akan kematian. Kematian? Ibunya sudah mati. Ibu kandungnya sudah mati dibunuh oleh wanita ini. Dan tiba-tiba saja Sin Leong meloncat dengan penuh kemarahan, langsung saja dia menyerang Kim Hang Lee Un Yeo dengan jurus ilmu silat yang selama ini dipelajarinya dari Na Cheng Han. Pada waktu Sin Leong menyerang, wanita itu masih duduk di atas batu dan dia hanya memandang saja ketika Sin Leong menyerangnya. Sesudah anak itu tiba dekat, kaki Kim Hang Lee Un Yeo baru bergerak. Buk tubuh Sin Leong terlempar dan terbanting dengan keras sekali. Sin Leong memang sudah menderita luka-luka, dan tubuhnya masih lelah dan sakit-sakit, maka bantingan itu membuat dia seketika merasa pening. Akan tetapi dia sudah bangkit lagi, kemudian dengan hati terbakar kemarahan karena mengingat betapa wanita ini telah membunuh ibu kandungnya yang tercinta, dia menerjang lagi dengan nekat. Iblis betina, kau telah membunuh ibuku bentaknya. Sekali ini, Kim Hang Lee Un Yeo menggerakkan tangannya menotok. Beruk untuk kedua kalinya tubuh Sin Leong roboh, bahkan sekali ini dia tidak mampu bergerak lagi. Aku memang telah membunuh ibumu, dan aku akan segera membunuh ayahmu juga. Kim Hang Lee Un Yeo menghardik, kini kebenciannya timbul karena dia pun seperti Sin Leong sudah teringat bahwa anak ini adalah putra dari musuh besarnya. Walaupun tubuhnya sudah lumpuh tak mampu bergerak, namun Sin Leong masih dapat bicara. Dengan suara mengejek dia berkata, Huh, manusia macam engkau ini beraninya hanya menghina yang lemah. Jika kau bertemu dengan ayah kandungku, dalam sepuluh jurus saja engkau tentu akan mampus. Sin Leong memang sengaja mengeluarkan kata-kata ini untuk mengejek dan menghina, satu-satunya hal yang mampu dilakukannya untuk melampiaskan kemarahan dan sakit hatinya. Akan tetapi ucapan itu diterima girang oleh Kim Hang Lee Un Yeo. Ah, jadi ayahmu berada di sini? Lekas katakan, di mana dia? Kalau kau memberitahu di mana adanya Chia Bun Hao, aku akan mengampuni nyawamu. Sin Leong adalah seorang anak yang luar biasa sekali. Wataknya amat keras dan dia tak pernah mengenal takut. Kalau orang bersikap baik dan halus kepadanya, maka dia akan menjadi lunak dan tunduk. Akan tetapi kalau ada orang bersikap keras kepadanya, meski dia diancam maut, biar dia disiksa, dia tidak akan sudi tunduk. Maka, mendengar ucapan itu, matanya yang bersinar tajam itu memandang dengan mendulik, sementara mulutnya tersenyum mengejek. Aku tidak sudi mengatakannya padahal, tentu saja dia sendiri pun tidak tahu di mana adanya ayah kandungnya itu. Akan tetapi dia memang sengaja ingin membuat panas hati wanita pembunuh ibunya ini. Dan memang Kim Hang Lee Un Yeo menjadi marah sekali. Kini dia yakin bahwa anak itu tentu tahu di mana adanya Chia Bun Hao, dan dia telah mengambil keputusan untuk memaksa anak ini memberi tahu di mana adanya musuh besarnya itu. Katakan di mana adanya Chia Bun Hao kembali dia membentak sambil mencengkeram tengkuk Sin Leong. Tidak sudi anak itu balas membentak. Hem, kau agaknya ingin usiksa sampai setengah mati. Huh, apa artinya siksaanmu? Dahulupun kau meracuni tubuhku, dan aku tidak takut. Ucapan ini mengingatkan Kim Hang Lee Un Yeo, maka cepat dia memeriksa tubuh anak itu, merabah pergelangan tangannya dan nadanya. Meta wanita itu terbelalak heran. Anak itu sudah bebas sama sekali dari Hui Tok San. Siapa yang mengobatimu? Ayahmu itu. Sin Leong yang diangkat ke atas sehingga mukanya berdekatan dengan muka wanita itu, tersenyum mengejek. Kau tidak akan dapat mengetahui. Bereskin Hang Lee Un Yeo langsung membanting sehingga untuk ketiga kalinya tubuh Sin Leong terbanting ke atas tanah. Hayo katakan, di mana ayahmu itu? Di mana Chia Bun Hou kembali dia berteriak-teriak penuh kemarahan. Sin Leong merasa kepalanya pening dan tubuhnya sakit-sakit tanpa dia mampu bergerak. Akan tetapi nyalinya tidak pernah berkurang besarnya. Dia memandang wanita itu lantas berkata, Hem, kau ternyata lebih curang daripada seekor ular, lebih ganas daripada seekor serigala dan lebih jahat daripada ketua jeng hawe apang atau iblis sekalipun. Hayo katakan di mana ayahmu. Tidak sudi. Kau mau apa? Keparat, hendak kulihat apakah heng kau masih tetap akan membandel dengan marah Kim Hang Lee Un Yeo, menyambar tubuh Sin Leong yang dibawanya kepada sebatang pohon dan dia menggunakan akar pohon untuk mengikatnya pada batang pohon itu, diikat dari kaki sampai ke leher. Sesudah itu, dia lalu membebaskan totokan di tubuh anak itu agar Sin Leong merasakan sepenuhnya siksaan itu. Kau mau bunuh sekalipun jangan harap aku akan sudi mengaku kepada orang jahat macam engka Sin Leong memanaskan hati wanita itu. Aku tidak akan membunuhmu. Kau lihat burung-burung itu? Nah, merekalah yang akan membunuhmu perlahan-lahan, mencabik-cabik dagingmu sekerat demi sekerat. Aku tidak akan pergi jauh, dan kalau kau berteriak memanggilku apabila engka sudah mengubah sikap kepala batumu itu, tentu aku akan mendengarmu. Setelah berkata demikian, Kim Hang Lee Unyeo tersenyum, senyum yang manis sekali, akan tetapi senyum yang membuat Sin Leong bergidi karena anak ini sudah mulai mengenal musuhnya yang dapat melakukan hal yang teramat keji. Dengan sekali berkelebat saja, wanita itu sudah lenyap dari situ, meninggalkan Sin Leong terikat di batang pohon dengan muka menghadap ke matahari yang sudah mulai naik agak tinggi dan sinarnya yang terik itu sepenuhnya menimpa muka dan tubuh Sin Leong. Gau ook ook. Seekor burung gagak hitam melayang turun dan hinggap di atas batu di mana tadi Kim Hang Lee Unyeo duduk. Burung itu memandang ke arah Sin Leong, kepalanya dimiringkan ke kanan-kiri seperti hendak memandang lebih teliti atau mendengarkan sesuatu. Tidak lama kemudian nampak bayangan hitam menyambar turun dari atas dan seekor burung gagak lain telah hinggap di atas tanah, di depan Sin Leong. Anak itu memandang tajam, heran melihat burung-burung itu berani mendekatinya dan dia belum mengerti apa maksudnya. Kim Hang Lee Unyeo meninggalkannya terikat di situ. Dia tidak tahu bahwa burung-burung ini adalah burung-burung pemakan bangkai yang sudah kelaparan karena sudah lama tidak makan, dan betapa mereka itu sudah tidak sabar menanti adanya bangkai yang boleh mereka makan. Agaknya burung-burung lain tertarik oleh dua ekor burung yang berkauk-kauk di dekat Sin Leong itu karena kini banyak burung melayang turun dan mengurung tempat di mana Sin Leong diikat pada batang tohon itu. Sin Leong masih belum tahu akan datangnya bahaya mengerikan mengancamnya, bahkan dia memandang tanpa bergerak-gerak. Inilah salahnya. Kalau saja dia bergerak atau mengeluarkan suara, tentu burung-burung itu akan menjadi takut. Tiba-tiba seekor burung gagak terbang dan hinggap di atas pundak kiri Sin Leong. Anak ini barulah merasa terkejut, apalagi karena kuku-kuku jari kaki burung yang mencengkeram pundaknya itu menembus baju melukai kulitnya. Hah dia membentak dan burung itu terbang dengan kaget, akan tetapi segera hinggap di atas tanah karena melihat anak itu tidak dapat bergerak. Keringat dingin mulai membasahi dahi dan leher Sin Leong. Kini dia memandang dengan kedua mata, terbelalak kepada burung-burung yang bergerak-gerak di depannya dan bagi pandang matanya, burung-burung itu seperti sudah berubah menjadi iblis-iblis sitang yang menakutkan. Kembali ada dua ekor burung terbang atau meloncat dan mereka ini menerkam. Sin Leong membentak lagi dan dua ekor burung itu terbang turun, hanya untuk mengulang kembali perbuatan mereka. Sin Leong membentak-bentak lagi, akan tetapi dua ekor burung yang hinggap di pundak dan lengannya tidak mau pergi, bahkan sekarang dua ekor burung itu mulai mematuk-matuk ke arah matu Sin Leong. Anak itu terkejut dan merasa ngeri, cepat dia memejamkan mata, akan tetapi tak mampu mengelap karena lehernya tercekik kalau dia menggerakkan kepalanya. Dia mendengus-dengus dan agaknya suaranya inilah yang membuat kedua ekor burung itu meragu dan tidak mematuknya, hanya sayap mereka yang bergerak-gerak dan mengibas-ngibas, adapun paruh mereka itu mengeluarkan bunyi berkauk yang terdengar nyaring sekali di dekat telinga Sin Leong. Sin Leong sama sekali tidak berani membuka matu dan hanya mendengus-dengus sambil menggerak-gerakan kepalanya ke kanan-kiri untuk mengusir burung-burung itu. Namun dua ekor burung gagak itu tidak mau pergi, sungguh pun mereka juga belum menyerang sebab mereka masih meragu dan agaknya hendak menanti sehingga calon mangsa mereka itu sama sekali tidak mampu bergerak. Sin Leong merasa ngeribukan main. Baru sekarang dia merasakan kengerian yang seolah mencekiknya, lebih mengerikan daripada ketika dia dilempar ke dalam sumur ular oleh ketua Jeng Hwe Apang. Hampir saja dia berteriak minta tolong, akan tetapi bila dia teringat pada wanita yang membunuh ibunya itu, dia tidak jadi berteriak bahkan dia mengatupkan mulutnya dan mengambil keputusan untuk tidak sudi berteriak sampai mati. Lebih baik mati di cabik-cabik burung-burung ini daripada dia berteriak, mengaku kalah dan tunduk kepada iblis bertina itu, demikian tekat hatinya. Matahari naik makin tinggi. Sinarnya makin panas dan hampir Sin Leong tidak kuat untuk menahannya lagi. Anak ini merasa bahwa kalau sampai dia pingsan dan tidak bergerak, tentu burung-burung ini akan menyerangnya. Karena itu, biarpun panasnya membuat dia hampir tidak kuat bertahan, kepalanya pening dan matanya yang dipejamkan itu melihat warna merah, lehernya laksana dicekik oleh kehasan, namun dia mempertahankan diri sekuatnya. Dia merasa tubuhnya kering sama sekali, diperas habis airnya yang menguap menjadi peluh. Dari jauh Kim Hang Li Unyeo mengintai. Wanita ini merasa kagum bukan kepalang. Kembali timbul rasa sayangnya kepada anak itu dibalik kebenciannya. Anak itu benar-benar hebat sekali. Selama ini, hanya kepada sutenya sajalah dia kagum dan menganggap sutenya seorang anak laki-laki yang paling hebat. Akan tetapi, melihat sikap Sin Leong, dia benar-benar merasa heran dan kagum dan harus mengakui bahwa anak itu benar-benar luar biasa, lebih hebat daripada sutenya. Akan tetapi, rasa sayang ini diusirnya dengan ingatan bahwa anak itu adalah putra Chia Bun Ho, musuhnya yang terbesar. Gao Ok kembali burung yang hingga dipundak kanan anak itu mengeluarkan bunyi tak sabar lagi. Kim Hong Lee Un Yeo melihat betapa burung itu menggerakkan paruhnya, mematuk ke arah matu kanan yang terpejam itu. Akan tetapi, pada saat itu pula ada debu mengebul dari sebelah kanan anak itu dan ketika dia memandang, ternyata tiga ekor burung yang tadi hingga pada kedua pundak dan lengan, kini telah jatuh dan mati di dekat kaki Sin Leong yang masih memejamkan matanya. Kim Hong Lee Un Yeo terkejut bukan main, dan cepat-cepat dia meloncat keluar dari tempat sembunyinya dan langsung dia meloncat dan berlari ke tempat itu. Juga Sin Leong yang merasa betapa dipundaknya tidak ada lagi burung yang mencengkeramnya, memuka matu dan terheranlah dia melihat bangkai tiga ekor burung di lekat kakinya. Akan tetapi pandang matanya langsung berkunang karena ketika dia membuka mata, dia melihat wanita itu datang berlari-lari. Habislah harapannya dan dia memejamkan matanya kembali. Akan tetapi, Sin Leong terkejut dan merasa heran ketika mendengar suara Kim Hong Lee Un Yeo membentak marah. Iblis dari mana yang berani bermain gila dengan Kim Hong Lee Un Yeo. Mendengar ini Sin Leong cepat membuka matanya. Dengan menggoyangkan kepala dia mengusir ke peningannya serta bintang-bintang yang menari-nari di depan matanya itu. Akhirnya dia melihat seorang kakek tua berjalan perlahan menuju ke tempat itu. Seperti juga Kim Hong Lee Un Yeo, Sin Leong membuka matanya lebar-lebar dan memandang kakek yang mendatangi itu dengan sinar matu, tajam penuh selidik. Sin Leong masih tidak tahu bagaimana burung-burung itu mati secara aneh. Tadinya dia menyangka bahwa Kim Hong Lee Un Yeo yang membunuh tentu orang telah menggunakan pukulan jarak jauh. Akan tetapi, burung-burung itu hinggap di tubuh Sin Leong dan memukul mati burung-burung itu dengan hawa pukulan jarak jauh tanpa mengenai anak itu sendiri, sungguh merupakan ilmu yang luar biasa. Dia masih meragu dan memandang tajam penuh selidik. Kakek itu sudah tua sekali, paling sedikitnya tentu sudah 75 tahun usianya. Rambutnya yang halus dan terpelihara rapi dan bersih, sudah putih semua dan digelung ke atas dengan rapi, diikat dengan kain kuning yang bersih. Pakainya sederhana sekali, seperti pakaian petani, akan tetapi pakaiannya juga bersih. Wajah itu dihias kumis dan jenggot yang halus dan sudah putih pula. Namun, wajah kakek ini masih kelihatan sehat dan segar kemerahan, keriput di pipinya hampir tidak kelihatan. Wajah manis budi dan sabar, akan tetapi cahaya matanya membayangkan wibawa dan kekerasan hati seorang pendekar. Kakek ini berpakaian pulos, agaknya tidak membawa senjata apapun. Setelah tiba di tempat itu, kakek yang mendatangi dengan langkah ringan dan perlahan, sejenak memandang kepada Sin Leong, kemudian dia menoleh dan memandang kepada wanita cantik itu. Kim Hang Lee Unyeo merasa betapa jantungnya berdebar tegang ketika melihat sepasang metle, tua itu menyambar ke arahnya dengan ketajaman pandang yang menyeramkan. Lalu terdengar suara kakek itu, halus dan lembut akan tetapi mengandung teguran dan wibawa. Mengganggu orang yang tidak mampu melawan merupakan perbuatan yang pengecut, apalagi bila menyiksa seorang gocah yang tak dapat melawan, itu merupakan perbuatan keji. Bagaimanakah seorang wanita muda dan cantik seperti engkau ini dapat melakukan perbuatan keji dan pengecut? Kim Hang Lee Unyeo adalah seorang wanita yang memiliki tingkat kepandayan tinggi dan dia tidak pernah mengenal takut. Biarpun dia dapat menduga bahwa kakek ini tentu seorang yang pandai, akan tetapi tentu saja dia sama sekali tidak merasa jori dan kini mendengar kakek itu mencelanya, tentu saja dia menjadi marah sekali. Kakek yang lancang tangan dan lancang mulut. Apakah orang setua engkau ini masih belum tahu bahwa mencampuri urusan orang lain adalah perbuatan hina yang tidak akan dilakukan oleh seorang Kang Ong? Menyelamatkan siapapun dari perbuatan keji bukanlah berarti mencampuri urusan orang lain, melainkan sudah menjadi tugas setiap manusia yang waras. Bahkan andai kata anak yang akan kasih ksa ini adalah anak kandungmu sekalipun, pasti aku akan turun tangan menyelamatkannya dan mencegah perbuatanmu yang keji itu. Tentu saja Kim Hong Lee Eun Yeo menjadi semakin marah. Pertama karena kakek itu barusan mengatakan anak itu anak kandungnya. Padahal dia adalah seorang perawan. Dan kedua, dengan terang-terangan kakek itu menyatakan akan menentangnya. Tua bangka yang bosan hidup bentaknya marah, mulutnya tersenyum, tanda bahwa kemarahannya telah mencapai puncaknya dan dia sudah siap untuk membunuh. Dengan tenang dia lalu mengenakan sarung tangannya. Apakah engkau belum mendengar siapa aku? Tentu engkau tidak mengenal Kim Hong Lee Eun Yeo maka engkau berani bersikap seperti ini. Hem, tentu saja aku tahu siapa engkau. Engkau adalah seorang wanita yang sudah berhasil mempelajari ilmu-ilmu yang tinggi akan tetapi gurumu adalah seorang yang jahat sehingga tidak mendidik batinmu. Ilmu tinggi yang jatuh ke tangan seorang yang kejam, hanya akan mendatangkan bencana di dunia ini. Keparat, terimalah ini Kim Hong Lee Eun Yeo yang sudah marah itu tak dapat bertahan lagi dan sudah mencelat ke depan dengan kecepatan kilat dan melakukan serangan pukulan dengan kedua tangannya. Pukulan maut yang datangnya sangat cepat sambil mengeluarkan suara angin bercuitan mengerikan. Karena menduga bahwa lawannya lihai, begitu menyerang Kim Hong Lee Eun Yeo telah mengerahkan singkangnya sehingga pukulan itu merupakan pukulan maut yang sulit dilawan. Akan tetapi kakek itu malah membalikan tubuhnya, kemudian dengan kedua tangannya dia membuka ikatan tangan yang membelenggusin leong. Melihat ini, Kim Hong Lee Eun Yeo menahan pukulannya dan alisnya berkerut. Demikian hebatkah kakek ini sehingga tidak memandang sebelah matel terhadap serangannya. Ketika dia melihat bahwa kakek ini sudah mebebaskan ikatan sin leong yang segera jatuh terduduk dengan lemas dan anak itu menggosok-gosok kedua pergelangan tangan dan terengah-engah, Kim Hong Lee Eun Yeo membentak keras dan sekarang dia benar-benar menyerang ke arah kakek itu dengan pukulan maut yang mengarah pelipis dan ulu hati kakek itu. Diam-diam kakek itu tersenyum. Ternyata dugaannya tadi sudah keliru. Wanita ini tidak memiliki watak curang, buktinya serangan pertama tadi ditundanya pada saat dia sedang membuka ikatan anak itu. Akan tetapi dugaannya bahwa wanita ini memiliki ilmu tinggi adalah benar karena melihat serangan itu saja taulah dia bahwa wanita ini benar-benar lihai sekali. Untuk mencoba kekuatan wanita itu, maka dia sengaja menggerakkan kedua tangannya menangkis. Dua kali dua pasang tangan bertemu. Duk. Plak. Kim Hong Lee Eun Yeo terkejut bukan main. Tubuhnya lantas terdorong mundur oleh tangkisan-tangkisan itu. Pada lain pihak, kakek itu semakin kagum karena ternyata bahwa serangan wanita ini mampu membuat kedua lengannya tergetar. Maklum bahwa dia kalah kuat dalam hal sinkang oleh kakek aneh yang tak dikenalnya ini, Kim Hong Lee Eun Yeo menjadi penasaran dan marah. Dia mengeluarkan suara melengking panjang dan tiba-tiba tubuhnya sudah menerjang dengan gerakan cepat bukan main yang membuat dia seperti lenyap berubah menjadi bayang-bayang yang luar biasa cepatnya. Kaki tangannya menyerang bertubi-tubi ke arah bagian tubuh berbahaya dari kakek itu, setiap serangan merupakan serangan maut. Sementara itu, kakek yang ternyata amat luar biasa kepandainya itu, dengan alis putih berkerut memperhatikan gerakan lawan dan diam-diam dia pun merasa terheran-heran karena dia tidak mengenal ilmu silat yang dimainkan oleh wanita itu. Padahal, dia hampir mengenal semua dasar ilmu silat tinggi dari seluruh partai-partai besar. Akan tetapi, dia pun selalu mengimbangi kecepatan wanita itu dan selalu dapat menghindarkan diri atau menangkis. Kembali Kim Hong Lee Eun Yeo terkejut bukan kepalang. Kakek petani ini ternyata amat hebat. Bukan saja sanggup menandingi sinkangnya, bahkan tidak terdesak oleh ginkangnya. Diam-diam dia lalu mencabut tiga batang hiu dan dengan kuku jari tangannya menyentik batu api, makamun kretlah batu api membakar ujung tiga batang hiu itu. Hiu-hiu ini sebetulnya dia sediakan untuk membunuh musuh-musuh burunya, seperti yang telah dilakukannya kepada beberapa orang yang sudah berhasil dibunuhnya. Akan tetapi menghadapi seorang lawan tangguh seperti kakek ini, dia akan memergunakannya juga karena senjata hiu itu merupakan senjata istimewa pula. Kakek itu hanya memandang sambil mengelap ke sana sini pada waktu wanita itu sambil menyerang mengeluarkan dan menyalakan tiga batang hiu. Dia tidak tahu apa artinya dan tertarik sekali, menduga bahwa agaknya wanita ini adalah seorang ahli ilmu hitam yang hendak mempergunakan ilmu sihirnya. Dia tidak takut, melainkan tertarik sekali dan ingin melihat bagaimana wanita itu hendak menggunakan sihir atas dirinya. Akan tetapi, tiba-tiba saja wanita itu mengeluarkan bentakan nyaring sekali dan kakek itu melihat sinar-sinar keemasan kecil menyambar ke arah tiga jalan darah pada tubuhnya. Tahulah dia bahwa hiu-hiu menyala itu sama sekali bukan dipergunakan untuk menselap atau sihir, melainkan untuk dipergunakan sebagai senjata rahasia yang menyerangnya. Kakek itu mengeluarkan seruan panjang, tiba-tiba tubuhnya bergerak cepat ke atas dan ketika dia melayang turun kembali, tiga batang hiu menyala itu sudah disambarnya dan berada di tangannya. Sekali dia melempar, tiga batang hiu itu menancap di atas tanah dan asapnya bergulung-gelung kecil ke atas. Kim Hang Lee Unyot terkejut, juga semakin penasaran dan marah. Tiba-tiba dia bergerak, tubuhnya didahului oleh sinar merah dan ternyata wanita ini telah menyerang lagi dengan menggunakan sabuk merahnya. Dengan gerakan seperti seekor ular hidup, ujung sabuk merah itu secara bertuli sudah menotok ke arah tujuh jalan darah kematian di sebelah depan tubuh kakek itu. Hem, sungguh keji kakek itu menjela dan cepat dia menggunakan telapak kanan untuk menangkap ujung sabuk merah. Akan tetapi, begitu melihat lawan hendak menangkap ujung sabuknya, Kim Hang Lee Unyot menggerakkan tangan dan kini ujung sabuk itu meluncur dan menotok ke arah telapak tangan itu secara langsung, untuk menotok jalan darah antara ibu jari dan telunjuk tangan kanan yang terbuka itu. Akan tetapi, kakek itu agaknya tidak tahu akan serangan ini dan tetap saja membuka tangan hendak menangkap ujung sabuk itu. Kim Hang Lee Unyot menjadi girang sekali dan menambah tenaganya ketika ujung sabuk bertemu dengan telapak tangan lawan. Plak ujung sabuk itu tepat mengenai telapak tangan dan melekat di situ. Tiba-tiba wajah cantik itu berubah pucat, matanya terbelalak lebar memandang kepada kakek itu ketika Kim Hang Lee Unyot merasa betapa tenaga singkangnya memberobot keluar dari tangannya yang ujungnya menempel pada telapak tangan kakek itu. T. K. H. I. I. Beng dia berteriak kaget lantas membuat gerakan tiba-tiba menarik sabuk merahnya. Prat sabuk merah itu terputus di tengah-tengah. Ah kakek itu berseru kagum sekali. Kim Hang Lee Unyot masih memandang terbelalak. Dia mengenal T. K. H. I. I. Beng seperti yang pernah diceritakan oleh semuanya. T. K. H. I. I. Beng adalah ilmu yang aneh, sesuai dengan namanya yang memiliki arti curi hawa pindahkan nyawa, ilmu itu dapat menyedot hawa singkang lawan sampai habis. Untung dia sudah mempelajari ilmu untuk melepaskan diri dari sedotan T. K. H. I. I. Beng yang ampuh itu. Siapakah hengkau Kim Hang Lee Unyot bertanya, suaranya membayangkan kejirian hati menghadapi kakek yang hebat itu. Kakek itu melemparkan sabuk merah yang putus itu ke atas tanah. Ia pun menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara lirih dan seperti orang membaca sajak, Namaku tidak lebih terkenal dibandingkan sebatang pedang, akan tetapi pedangku adalah pedang kayu yang tidak keras, juga tidak berbau darah kering melainkan harum semerbak. Ah, sampai terpaksa aku memergunakan T. K. H. I. I. Beng, menandakan bahwa kepandayanmu hebat sekali, Nona. Kim Hang Lee Unyot makin terkejut dan hatinya makin gentar. Dalam kata-kata perkenalan dari kakek itu terkandung kata-kata pedang kayu dan harum. Pedang kayu harum, siang bok kiam. Dia cepat membuat gerakan membungkuk. Sudah ku duga, bisiknya, kiranya, maafkan saya, dan tanpa bicara apa-apa lagi, Kim Hang Lee Unyot membalikan tubuhnya dan melarikan diri dengan cepat seperti terbang. Nona, tunggu dulu kakek itu berseru, akan tetapi Kim Hang Lee Unyot menjawab tanpa menoleh. Lain kali kita akan saling bertemu berjumpa kembali. Chia Keng Hong, atau ketua dari Chien Ling Pai, pendekar sakti yang amat terkenal dengan pedang kayu harumnya itu, memandang dan tidak mengejar. Dia merasa kagum sekali karena setelah puluhan tahun tidak bertemu lawan, baru sekarang dia bertemu tanding seorang wanita yang masih muda akan tetapi juga memiliki kepandayan yang tinggi sekali, bahkan dia tidak mengenal dasar ilmu silat yang dimainkan oleh wanita itu. Para pembaca dari cerita Xiang Bok Yam, lalu cerita petualangan Asmara, dan Dewi Maut, tentu tidak asing lagi dengan pendekar sakti Chia Keng Hang ini. Dia adalah seorang pendekar sakti yang namanya sangat terkenal di kalangan Keng O, sebagai ketua dari Chien Ling Pai di pegunungan Chien Ling San, di mana dia hidup dengan istrinya yang tercinta seorang bekas pendekar wanita yang lihai pula. Di dalam cerita Dewi Maut telah diceritakan betapa Chia Keng Hang telah meninggalkan keramaian dunia Keng O dan dia yang sudah tua hidup tenteram di puncak pegunungan Chien Ling San sampai cerita ini terjadi. Pada waktu sekarang, Chia Keng Hang, dalam usia yang sudah 70 tahun lebih, pendekar sakti ini merasa betapa hidupnya penuh dengan duka. Istrinya, satu-satunya manusia di dunia ini yang paling dicintanya, telah meninggal dunia dua tahun yang lalu, meninggal dunia dalam usia yang sudah cukup tinggi, kurang lebih 70 tahun, akan tetapi sayangnya meninggal dalam keadaan duka pula karena kematiannya tidak ditunggui oleh putranya yang terkasih, yaitu Chia Bun Hou. Diam-diam di dalam hati pendekar sakti ini timbul penyesalan besar. Dia tidak dapat menyalahkan Bun Hou yang sampai 10 tahun lebih lamanya belum pernah pulang itu. Dia sendirilah yang menyebabkannya. Dia yang seolah-olah mengusir putranya itu karena putranya itu nekat hendak hidup sebagai suami istri bersama Yap Pin Hong, adik dari pendekar Yap Kun Leong. Dia melarang dan tidak setuju, akan tetapi Bun Hou nekat sehingga putranya itu lalu pergi bersama In Hong dan sampai sekarang tidak ada kabar ceritanya. Setelah istrinya meninggal dunia, maka satu-satunya hiburan bagi Chia Keng Hong adalah cucunya yang semenjak kecil sudah digemblengnya di pegunungan Chin Ling San itu. Cucu perempuan ini bukan lain Li Chia Wosi, puteri dari Chia Gio Keng dan Mendi Yang Li Kong Tek. Dengan tekun pendekar sakti itu menurunkan kepandainya kepada cucunya ini, dan walaupun Chia Wosi tidak memiliki bakat yang terlalu menonjol, akan tetapi darah ini telah mewarisi banyak ilmu tinggi kakeknya sehingga dia sekarang menjadi seorang darah yang hebat juga dan jarang ada yang akan mampu menandinginya. Betapapun juga, setelah neneknya meninggal, darah yang kini berusia 20 tahun itu seringkali melihat kakeknya termenung di dalam duka, bahkan seringkali kakeknya itu seperti seorang pikun turun gunung dan merantau di kaki pegunungan Chin Ling San, lupa makan lupa tidur dan baru pulang kalau sudah disusul dan dibujuknya. Kemudian Chia Wosi mendengar dari penuturan ibunya yang masih tinggal di Xin Yang, di rumah Mendi Yang suaminya, mengenai pamannya, adik ibunya, yaitu Chia Bun Hou dan bahwa kedukaan kakeknya itu disebabkan oleh kepergian Bun Hou yang hingga kini tak pernah ada beritanya itu. Mendengar ini, Chia Wosi yang mencinta kakeknya itu merasa sangat kasihan. Maka, pada suatu pagi pergilah dia meninggalkan Chin Ling San sesudah meninggalkan surat untuk kakeknya, yang memberitahu bahwa dia pergi untuk mencari pamannya, Chia Bun Hou. Akan tetapi, kejadian ini sama sekali tidak mengirangkan hati kakek pendekar itu. Malah sebaliknya, dia merasa prihatin dan khawatir. Meskipun cucunya itu sudah mempunyai kepandayan tinggi, namun cucunya adalah seorang wanita muda dan kurang pengalaman, padahal dia tahu betul betapa bahayanya merantau di dunia Kang Hou seorang diri bagi seorang wanita muda. Kekhawatiran ini membuat hatinya tidak tenang, maka kakek ini pun lalu turun gunung untuk mencari cucunya. Demikianlah keadaan singkat dari kakek pendekar Chia Keng Hang yang usianya sudah 75 tahun itu. Dalam perantauannya mencari cucunya itulah secara kebetulan dia melihat Sin Ling yang sedang tersiksa oleh Kim Hang Li Un Yeo dan dia segera turun tangan menolongnya. Biasanya, kakek yang tengah merantau ini menyembunyikan diri dan kepandayannya, dan kalau sekarang dia memperlihatkan kepandayannya, adalah karena dia terpaksa sekali oleh kelihayan Kim Hang Li Un Yeo. Kakek itu merasa amat kagum menyaksikan sikap anak yang disiksa itu, maka diam-diam dia memperhatikan, bahkan ketika dia membebaskan belenggu itu jari-jari tangannya mengusap dan dia memperoleh kenyataan bahwa anak itu benar-benar memiliki tulang yang baik sekali. Sekarang kakek itu menghampiri Sin Ling yang sudah bangkit berdiri dengan bibir yang pecah-pecah. Biarpun anak itu lebih patut dikatakan setengah hidup dan dalam keadaan payah sekali, namun anak itu sudah bangkit berdiri dan memandang kepada kakek itu dengan metu merah, metu yang tadi disiksa oleh panasnya matahari. Setelah kakek itu datang mendekat, tiba-tiba Sin Ling tak dapat bertahan lagi. Dia pun terhoyung dan tentu terguling kalau tidak cepat disambar oleh tangan kakek itu. Sin Ling meroboh pingsan, hal yang ditahan-tahannya sejak tadi. Sin Ling mengecap-ngecap bibirnya yang masah. Dia membuka matu dan melihat bahwa dia sedang rebah di bawah pohon yang teduh sedangkan kakek itu membasahi mukanya dan memberi minum air jernih yang dingin dan nikmat sekali terasa olehnya. Cepat dia bangkit duduk dan menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu. Sin Ling maklum bahwa tanpa adanya kakek ini, dia tentu sudah mati dalam keadaan mengerikan, dagingnya dirobek-robek oleh burung-burung gagak pemakan bangkai. Biarpun tadi kepalanya pening dan pandangan matanya berkunang, namun dia masih dapat menyaksikan betapa kakek yang sederhana ini ternyata mampu menandingi Kim Hang Liu Nio, bahkan wanita iblis itu melarikan diri. Maka Sin Ling yang cerdik mengerti bahwa kakek tua renta ini adalah seorang manusia sakti yang memiliki ilmu kepandayan tinggi sekali. Saya mengaturkan terima kasih atas budi pertolongan lo Ciam Pua. Cia Kang Hang mengurut jenggotnya yang putih sambil memandang pada bocah itu penuh perhatian. Ketika dia merawat Sin Ling dari pingsannya tadi, kembali dia merabah-rabah dan makin yakin dia akan bakat yang terpedam dalam diri anak ini. Anak yang baik, siapakah namamu? Nama saya Sin Ling. Tercengang juga hati kakek itu mendengar nama yang gagah itu. Nama anak ini berarti naga sakti. Engkau siapakah, Sin Ling? Sin Ling tahu bahwa dia adalah si Cia. Akan tetapi dia tak mau membawa bawa nama ayahnya yang belum pernah dijumpainya itu, maka tanpa ragu-ragu lagi dan menjawab, Lo Ciam Pua, semenjak kecil saya tidak tahu apakah si saya. Saya hanya bernama Sin Ling, tanpa si. Cia Kang Hang tercengang, alisnya berkerut. Kalau begitu, siapakah ayah bundamu? Sin Ling menggeleng kepalanya. Saya hidup sebatang kera, tidak mempunyai ayah dan bunda. Saya bekerja sebagai pelayan dari Nabi Yaw Su yang tinggal di Kunting. Akan tetapi beberapa hari yang lalu Nabi Yaw Su serumah dibunuh orang-orang yang menjadi musuhnya. Lalu muncul wanita iblis itu yang berbalik membunuhi semua orang yang telah membasmi keluargana Nabi Yaw Su. Akan tetapi wanita itu lalu membawa saya ke sini. Kakek itu mengelus jenggotnya yang putih dan alis matanya tetap berkerut. Benar-benar aneh cerita anak ini. Dan mengapa kau dibawanya ke sini dan akan disiksanya sampai mati? Apakah dia memaksamu untuk menceritakan sesuatu? Sin Ling menggelengkan kepala. Saya sendiri tidak tahu, lo Ciampul. Cia Keng Hang adalah seorang kakek bijaksana. Dia sudah mengenal seorang anak yang luar biasa dan dia menduga bahwa tentu ada rahasia dibalik diri anak ini dan bahwa anak ini sengaja tidak mau menceritakan tentang dirinya. Maka dia pun tidak mau mendesak. Hatinya merasa kasihan sekali dan entah mengapa, dia merasa amat tertarik kepada Sin Ling, merasa seolah-olah wajah anak ini tidak asing baginya. Sin Ling, setelah keluargana itu dibasmi orang, lalu sekarang engkau akan tinggal di mana? Sin Ling tidak mampu menjawab, akan tetapi akhirnya dia berkata, Lo Ciampual, dunia begini luas, saya tidak merasa khawatir untuk tidak ke bagian tempat tinggal. Bukankah di mana pun bisa ditinggali, misalnya di hutan ini sekalipun? Dia kenghang terharu. Anak ini masih wajar, masih polos dan murni, belum dikotori oleh kebudayaan dunia di mana setiap orang manusia bergulat untuk memperoleh kemuliaan dan kesenangan, kalau perlu dengan jalan mendorong dan menginjak orang lain. Anak ini agaknya belum membutuhkan apa-apa. Sin Ling, apakah hengka suka belajar ilmu silat? Sejenak wajah anak itu berseri gembira. Tentu saja, Lo Ciampual. Bagus. Kalau begitu marilah kau turut bersamaku dan aku akan mengajarkan ilmu silat kepadamu. Sin Ling memang telah merasa kagum dan suka sekali kepada kakek ini. Pelindungnya, Nabi Yaw Su telah tewas, maka tidak ada tempat lain baginya dan kakek ini ternyata jauh lebih lihai daripada Nabi Yaw Su, bahkan agaknya lebih lihai atau setidaknya pun tidak kalah oleh Kim Hang Li Un Yiu. Maka dia segera berlutut lagi. Terima kasih atas kebaikan Lo Ciampual. Cia Keng Hang membangunkan anak itu dengan wajah berseri-seri. Semenjak dia pergi menyusul dan mencari cucunya, baru sekarang dia merasa girang. Bangunlah dan mari kita berangkat sekarang juga, Sin Leong. Aku tidak ingin terjadi banyak keributan, namun kalau wanita itu kembali lagi, tentu akan terjadi keributan. Berangkatlah mereka meninggalkan tempat itu dan Cia Keng Hang mengambil keputusan untuk kembali ke Chin Ling San dengan jalan memutar karena dia masih ingin mendengar-dengar dan mencari jejak cucunya yang pergi meninggalkan Chin Ling San tanpa pamit itu. Hati Cia Keng Hang makin merasa suka kepada Sin Leong. Di sepanjang perjalanan, anak ini memperlihatkan sikap yang pendiam, tidak cerewet, tidak pernah mengeluh, kuat dan tahan uji, juga amat cerdik. Pernah dia mencobanya dengan mengajaknya berjalan semalam suntuk. Akan tetapi Sin Leong tidak pernah mengeluh, sungguh pun ketika berjalan semalam suntuk itu beberapa kali dia terhuyung dan kedua kakinya membengkak. Dan pada waktu diajak berpuasa itu pendengaran pelingah kakek pendekar yang amat tajam itu dapat menangkap bunyi perut anak itu berkeruyuk berkali-kali, namun dia tetap tidak mengeluh.